Intro Saudara Ditjen, Cipta Karya Kementerian PUPR, mengembangkan kawasan strategis pariwisata nasional Mandalika yang merupakan salah satu dari 10 KSPN prioritas. Kementerian PUPR sejak tahun 2017 sudah mulai melakukan pengembangan fisik kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Mandalika. Ketika meninjau perkembangan di KSPN Mandalika, Direktur PKP Rina Farida menjelaskan, KSPN Mandalika merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang harus rampung sebelum tahun 2019. Selain masuk dalam 10 destinasi wisata unggulan yang dicanangkan Kementerian Pariwisata tahun 2015, Mandalika juga ditetapkan sebagai satu prioritas dari 10 KSPN. Ada pun beberapa pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 hingga 2018 dengan kontrak multi-years diantaranya pekerjaan ruang terbuka, publik skaterpaks, pedestrian waste termasuk shelter dan street furniture, jalan lingkungan, poros landmark dan nudes. Dalam kunjungannya, Direktur PKP Rina Farida mengharapkan seluruh pihak terkait untuk tetap melakukan koordinasi dengan baik. Selain itu, Rina Farida berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat jangan hanya menjadi penonton dalam proses pengembangannya, tetapi masyarakat juga bisa memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut, sehingga dengan pembangunan infrastruktur di kawasan ini, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Sementara Bupati Lombok Tengah H.M. Suhaili mengatakan pemerintah pusat, khususnya Direkturat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dalam mendukung pengembangan kawasan lingkar KEK Mandalika sangat membantu dan meringankan beban Pemda. Kalau berbicara komitmen, saya katakan ini sebuah kerjaan dan keharusan kejuan bagi kami untuk mendukung sepenuhnya apa yang bisa kami perbuat, wujud syukur dan terima kasih kami masyarakat Lombok Tengah kepada pemerintahan di atasan, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Nah, ke depan tentunya bahwa pengembangan kawasan wisata Mandalika ini pesan dari Bapak Jokowi, Presiden kita, bahwa jangan mengembangkan satu kawasan yang masyarakat setempat hanya melihat. Yang jelas mereka juga ikut serta di dalamnya dan mempunyai satu keuntungan yang itu adalah bisa meningkatkan ekonomi mereka. Nah, ini adalah targetnya untuk... Ini kita kan tidak sendiri juga, Bu. Bahwa kita kerja ini sebetulnya mendukung programnya Kementerian Pariwisata. Dari sisi infrastrukturnya kita menyiapkan dan mendukung. Sebelum meninjau ke kawasan wisata Mandalika, Direktur PKP Ditjen Cipta Karya Rina Farida dan tim melakukan diskusi sekaligus mendengarkan paparan seputar pembangunan kawasan Mandalika yang memiliki potensi antara lain wisata pantai, cultural village, dan festival budaya nyale. Terima kasih. Terima kasih.